Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Provinsi Papua menggelar kegiatan workshop memperkenalkan program Kota Tampak Kumu. Kegiatan berlangsung pada salah satu hotel di Kota Jayapura ini melibatkan Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan DPRD Kota Jayapura. Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Papua, Kepala Satuan Kerja dan PPK Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah 1 Papua, Kepala Satkar dan PPKPI Kota Jayapura, pimpinan instansi di lingkungan Provinsi Papua turut terlibat dalam kegiatan tersebut. Jajaran Badan Usai Milik Daerah di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua, pimpinan perbankan, dan tim leader program Kota Tampak Kumu serta ketua kelompok kerja IMPL Provinsi Papua juga melibatkan diri pada kegiatan workshop Kementerian PUPR Republik Indonesia. Program Kota sangat mendukung pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan perumahan sesuai amanat rencana pembangunan jangka menengah 2015. Sampai tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan Kota Kuh ini sangat penting dan berguna bagi masyarakat di kawasan Kumu. Yang ada di sini bukan hanya kami dari sana balai, ada stakeholder yang lain, pengharapan kami bisa berkolaborasi, bisa menjelaskan permasalahan ini bersama-sama. Kami dibantu, tidak hanya kami yang berjalan untuk menyelesaikan permasalahan ini, akhirnya semua stakeholder yang ada ikut terlibat. Kota Jayapura sendiri menjadi pilot proyek program Kota Tampak Kumu, di mana pemerintah daerah setempat tengah membangun daerah perkotaan di wilayah Portumbay. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap batu perintah provinsi dengan adanya kegiatan mutaku. Kegiatan mutaku ini sangat berdampak besar kepada Kota Jayapura. Kalau 26,44 hektare ini belum bisa kerealisasi sampai dengan Desember di 2019, saya dari Dewan sangat berharap, tadi sampaikan bukan saja fungsi dari pengawasan, tetapi fungsi dari budgeting juga. Jadi bagaimana kami dari Dewan ini mengajak atau mengikut sertakan BUMN dan BUMD. Penanganan kawasan kumuh di perkotaan membutuhkan dukungan serta partisipasi dan kontribusi pemerintah daerah Provinsi Papua maupun Kota Jayapura serta kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan. Dari Kota Jayapura, Papua, Rewi Nama Sosetifu, Jaya TV, Ngabarkan.